Ini menarik ada temuan baru yang lebih cepat lagi dari metode yang sudah ada sebelumnya. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan Anissa Rizkiyadi Gedung Tahir Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta. Nissa, apakah benar Genos ini sudah siap dipasarkan akhir tahun ini? Nissa. Fadi dan juga Lofi memang benar informasi mengenai inovasi baru. Alat pendeteksi Genos ini dengan embusan nafas nantinya akan diproduksi secara massal atau saat ini sudah siap diproduksi secara massal namun masih menunggu surat izin edar dari Kemenkes. Nah untuk mengetahui secara detail sampai hari ini bagaimana apakah tahapan uji dari mulai validasi dan juga profiling sudah selesai dilakukan kemudian diagnostis juga sudah dirampungkan begitu dok. Bisa dijelaskan kepada pemirsa apa saja ini saat ini kendala yang ditunggu atau ditemukan di mana kita tahu bahwa sebentar lagi alat ini akan mulai dipasarkan begitu dok. Oke yang jelas Alhamdulillah uji diagnostik di dalam rumah sakit sebenarnya rumah sakit sudah selesai. Laporan final sudah kita sampai ke Kemenkes kita tinggal menunggu izin edar nanti biasanya masih ada sidang lagi jadi semacam evaluasi review. Terus kendalanya sekarang Alhamdulillah juga mesin sudah ada cuman memang jumlahnya masih terbatas ya 100 ke 200 unit itu saat ini masih menunggu final QC jadi quality control sampai akhirnya nanti mulai bisa diedarkan gitu. Nah untuk harganya sendiri nih dok kira-kira berapa sih dok untuk satu alat genus ini? Ya agak berbeda-beda sebenarnya ada yang kalau misalnya pesannya banyak gitu bisa harga korporat. Tapi kalau pesannya yang per unit gitu tuh rata-rata bisa 60 sampai 70 juta begitu. Kemudian nanti per pasien atau customer ini ketika menggunakan itu dibanderol dengan harga berapa dok? Kira-kira sekitar 15 sampai 20 ribu rupiah aja. Harganya sangat sekali jauh lebih murah dibandingkan tes PCR maupun rapid test ini kenapa bisa murah dok? Ya satu kita tidak ada reagen kimia ya kita tidak pakai reagen jadi kita bahan kita tuh hanya kantong sampling bagnya sama mungkin nanti HEPA filter penggantinya itu saja. Dan ya kalau tadi ya dihitung dengan jasa yang meriksa dihitung dengan biaya penyusutan mesin. Satu mesin kan bisa untuk 150 ribu kali pemeriksaan untuk kemudian setelah itu di maintenance lagi. Jadi ya kira-kira kira-kira segitulah 15 ribu 20 ribu tapi masih harga perhitungan kasar tapi kalau yang asli mungkin tidak jauh-jauh beda. Baik nah ini pemirsa juga masih penasaran nih dengan cara kerja genus ini kenapa bisa kurang dari 3 menit gitu sudah bisa mendapatkan hasilnya bisa dijelaskan dok? Ya secara prinsip yang dievaluasi itu kan tadi ya senyawa VOC pola senyawa VOCnya jadi kalau SARS-CoV-2 sebagai virus itu dia punya menghasilkan proses metabolisme yaitu senyawa VOC tadi yang ternyata polanya spesifik. Nah mesin kita sudah menangkap senyawa VOC itu beda di SARS-CoV-2 dengan common patogen yang lain maupun dalam kondisi yang sehat. Nah menganalisisnya karena dengan menggunakan AI jadi dalam waktu 3 menit saja insya Allah sudah cukup bisa untuk membedakan dan itu kemarin kita pakai waktu uji diagnostik. Alhamdulillah ternyata terbaca dengan sensitivitas 90 persen spesifiknya 96 persen dengan akurasi sekitar 93 persenan gitu. Baik tingkat akurasinya hingga 93 persen dan nantinya ini ketika sudah mendapatkan hasil begitu apakah misalnya saya nih mendapatkan hasil positif begitu? Kemudian harus melanjutkan lagi ke tes PCR kah atau seperti apa dok? Kalau untuk itu nanti mungkin baru bisa ditentukan pada saat setelah sudang akhir izin edar nanti ya. Sebenarnya pembacaan jenus ini nanti ada 4 level jadi ada yang negatif dengan probabilitas tinggi, positif dengan probabilitas tinggi, terus ada negatif dan positif yang berada di tengah-tengah. Nah SOPnya nanti kalau negatif positif yang di tengah-tengah itu harus kayak diulang 2 kali. Nah semua SOP itu masih kita akan evaluasi dan itu nanti proses reviewnya pada saat sidang izin edar nanti. Baik, kita tunggu hasil sidang dari Kemenkes juga mengenai surat edar seperti apa nantinya semoga dilancarkan dokter. Terima kasih atas waktunya. Demikian Lofi dan juga Fandi kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari UGM Yogyakarta. Ini menjadi kabar gembira untuk semua kalangan. Karena harganya 15-20 ribu dan tiket akurasi 95% ya. Tapi yang asal nantinya tidak seperti suap tes kemarin yang harusnya ratusan ribu, tapi ketika tiba di rumah sakit harus membayar jutaan rupiah. Kita harap tidak seperti ini Lofi. Betul sekali.